Halo Sobat, selamat datang kembali ke channel Veli Tutorial Hari ini kita akan bahas tentang cara print Excel supaya tidak terpotong Nah langsung saja, pada lembar kerja Excel kita sudah punya data yang harus di print ya, sebagai contoh Tapi sayangnya, sewaktu ingin di print, ada bagian yang terpotong Kita bisa lihat Nah begini caranya supaya tidak terpotong Pertama-tama kita blok semua area yang ingin di print Kemudian kita pergi ke menu Pack Layout Kemudian pilih Print Area dan Set Print Area Nah fungsi dari Set Print Area ini adalah untuk menampilkan garis pembatas halaman Seperti yang Anda lihat ini Ini menunjukkan bagian yang terpotong Nah, untuk menghilangkan garis ini Kita bisa mengatur terlebih dahulu kerapian data atau jarak antara tabel dan tulisan Supaya rapi dan lebih meminimalkan halamannya Supaya bisa jadi satu lembar dan tidak terpotong Kita coba ya Kita bisa ubah spasinya Ini bisa kita kecilkan Oke Nah, kemudian Yang bagian samping sudah tidak terpotong ya Bagaimana dengan bagian bawah? Nah, ternyata masih ada yang terpotong Kita bisa melihat disini ada space atau spasi yang terlalu besar Kita coba untuk meminimalkannya Ini juga masih bisa diminimalkan Nah, jika sudah mentok Sudah tidak bisa diminimalkan lagi Tapi masih terpotong Kita bisa pergi ke file Lalu ke bagian print Nah, disini kita bisa lihat tinggal dua Dua halaman ya Bagian bawah yang terpotong Nah, untuk membuatnya menjadi satu halaman Kita bisa mengubah jaraknya atau marginnya Di bagian sini Normal margin Kita bisa ubah menjadi narrow Atau Kita bisa mengubahnya sendiri di custom margin Lalu kita minimalkan jarak di bagian atas Misalnya kita ubah menjadi 0,5 Di bawahnya juga 0,5 Oke Masih ya Oh, tinggal sedikit lagi Kita coba lihat Ke halamannya Nah, disini kita bisa minimalkan lagi sedikit Oke Kita lihat lagi bagian atas Nah, garisnya sudah hilang ya Teman-teman Coba kita lihat ke bagian print Apakah sudah menjadi satu lembar Dan ternyata sudah menjadi satu lembar Kita bisa mulai print Dan tidak terpotong Inilah cara print Excel Supaya tidak terpotong Yang mudah sekali bukan? Nah, Anda bisa juga langsung mencobanya Sekian ini tutorial dari Veli Tutorial Jangan lupa like and share And see you